Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita akan kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Iya Merek mobil asal Rusia Lada Hampir masuk ke Indonesia beberapa waktu lalu Namun karena adanya pandemi COVID-19 Menjadi salah satu batalnya Rencana merek ini hadir di Indonesia Gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Alias Gaikindo menjelaskan bahwa Lada Yang merupakan mobil Rusia Bakalan hadir di Indonesia Lada sendiri merupakan merek mobil Di bawah nungguan Aftofas Yang kini dimiliki oleh aliansi Renault, Nissan, Mitsubishi Sebanyak 51% sahamnya Awalnya Aftofas dibuat dari kolaborasi Fiat dan Soviet Finestok Yaitu Departemen Perdagangan Luar Negeri Pada 1966 Mobil-mobil yang keluar dari dapur Yang bertempat di Toliyati Rusia ini Bertipe kompak dan sedan Namun perjalanan Aftofas Sebagai salah satu brand ternama Rusia Tidak selalu berjalan mulus Setelah dilempar ke beberapa pihak Sampai terkena masalah akibat mahalnya Biaya perakitan mobil pada krisis ekonomi Tahun 1988 Aftofas mulai berkembang Saat bergabung bersama General Motors Lada sendiri Kini cukup populer di Rusia Dan banyak digunakan sebagai armada taksi Armada kendaraan Pelayanan publik Dan lain-lain Bahkan Lada sendiri dipasarkan Di 14 negara di luar Rusia Termasuk Ukraina Oke Jadi itulah Info update Dan model Untuk mobil Asli Rusia Oke Masih baik menonton Jangan lupa untuk di like dan di share video ini Dan jangan lupa juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video Sub indo by broth3rmax